Terima kasih telah menonton Terima kasih Kayak Komentari Tadi Habisnya bagus sih Oke Tapi suaranya masih perlu latihan Wah Tuh Nah ini followers ini juga aku kan kemarin Beberapa waktu yang lalu aku juga sempet ngobrol sama Cita Tapi melalui hologram Saking sanggihnya ini follow artis Mau lihat seperti apa bisa lihat Cinta Laura Hai Cinta Hei what's up Cinta aku pengen nanya sebentar ya boleh ya Nah kesibukan selain bernyanyi ya Ada niat untuk keluarin album baru gak ke depannya Kalau album sih enggak Sekarang lebih fokus sama single-single dulu Karena dunia music kan udah berubah sekarang ya Kayaknya orang lebih sering streaming Lebih sering nge-add satu lagu ke playlist mereka sendiri So for now just singles Masih ada 3 single lagi yang udah pasti akan aku release tahun ini Malahan aku akan nge-release single baru bulan depan Stay tuned karena aku akan bikin dance video yang keren banget buat single baru itu Album belum tapi kalau single-single banyak yang akan di-release tahun ini Plan Cinta untuk karir ke Hollywoodnya tuh gimana? Apakah bakal balik lagi ke Amerika atau pengen stay di Indonesia aja? Baru aja 2 miliang lalu manager aku nge-release Karena aku ditawarin salah satu peran bintang tamu di seri Nickelodeon yang baru Tapi kita tahu semua sayangnya dengan Coronavirus Banyak negara-negara yang lockdown Jadi ya mumpung kita sekarang lagi di saat yang agak susah di seluruh dunia Aku ngelakuin sebanyak-banyaknya yang aku bisa di Indonesia gitu Cinta Lora Kita di follow artis ada yang namanya segmen bakwan alias bangku pengakuan Paling suka kalau apa? Aku paling suka kalau apa yang aku lakuin dampaknya positif Dan aku ngeliat komen-komen bahwa apa yang aku lakuin itu ngerubah hidup seseorang Paling sebel kalau apa? Orang yang telat Paling stress kalau apa Cinta? Paling stress kalau sesuatu hal gak jalan according to schedule Oke sekarang apa goal kamu? Target tujuan karir? Target aku mudah-mudahan bisa ngebantu industri entertainment Indonesia Lebih di respect dan di kenal lagi di dunia Dan bisa gak hanya aktor dan aktris atau penyanyi-penyanyinya aja yang go international Tapi industri entertainment Indonesia juga ikut go international gitu Paling sayang sama apa dan kenapa? Paling sayang? I mean I love my parents of course So I guess my parents Karena ya mereka orang tua aku Aku sih tau nih kamu orangnya kan positif banget gitu ya Tapi pasti ada dong sesuatu yang dibenci Pertanyaannya adalah kamu tuh paling benci sama apa? Orang-orang yang hypocritical dan juga orang-orang yang telat Dan orang-orang yang gak ngehargain orang lain Apa bener Cinta marah dengan ejekan jargon gak ada ojek mana benci yang sempet viral itu? Maaf ya tadi emang bener kalo aku tuh bukannya gara-gara kamu ya Tapi kalo kamu katanya emang suka benci kalo misalnya ada orang suka ngomong jargon kamu itu Kayaknya aku udah sempet cerita di Youtube aku ya Aku seneng banget di Indonesia sekarang mereka lebih peduli soal issue bullying Dan menurut aku jargon itu salah satu Apa ya tipe verbal bullying Karena buat aku untuk orang ngejek-ngejek anak umur 13 tahun Waktu itu aku masih umur 13 tahun Itu menurut aku sangat gak sensitif Dan harusnya orang belajar bahwa mereka harus pikir dua kali sebelum ngelakuin sesuatu Oke Cinta Laura di follow artis ini kita ada yang namanya tiga hal Jadi sebutkan tiga hal kenapa followers harus follow Cinta Laura You have to follow my Instagram Karena aku berusaha untuk selalu menginspirasi orang lain buat hidup lebih sehat Untuk ngejar mimpi mereka Dan juga untuk jadi orang yang berguna buat orang lain Terima kasih Cinta Laura Thank you Tuh keren banget kan Cinta you always look gorgeous Fabulous Sebenernya rahasia dari kecantikan kamu yang luar biasa Bakanya kamu kecantik luar dan dalam Thank you so much Kamu tuh udah pinter Cantik Thank you I don't wanna know Cinta ini titipan dari followers Banyak yang menanyakan soal artikel yang ada disini gitu ya Ini banyak banget kita bilang soal ini loh Cinta Aero Aswar Ini temen aku juga Katanya gue ada cinta Laura Kamu ada pacar gak? Katanya gitu Emang betul gak sih? Itu buat YouTube content aku Aku undang dia jadi guest star aku untuk sama-sama olahraga Dan itu kan ya biasa lah kalo bikin content kan harus bikin rame kan Jadi dia sengaja mungkin nanya kalo aku jomblo atau engga Tapi dengan akhirnya banyak lah gara-gara konten itu perbincangan kalo misalnya kamu lagi deket sama Aero Apakah benar itu adanya kamu lagi deket sama Aero? Aku lebih pilih untuk gak mendiskusikan hal-hal seperti itu kalo di media Karena itu kehidupan pribadi aku dan aku ingin ada boundary Di antara kehidupan pribadi dan kehidupan profesional aku Oke pokoknya bersama siapa kamu lagi deket aku doain kamu bahagia Terima kasih Dan mudah-mudahan kita semua sehat selalu ya Terima kasih banyak Kita tagline ya Follow artist That's the same and follow them Thank you so much Thank you so much Thank you so much Anehnya gak bisa belum Iya iya Thank you so much Thank you Terima kasih.